Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapa Hari ini aku mau membahas tentang niche, salah satunya Niche itu bisa dibilang kategori Buat yang kemarin nanya-nanya Kejualan di tiktok itu boleh satu niche atau satu kategori Atau aku mau random jualannya alias banyak macemnya Misal baju, kosmetik, kemudian dicampur-campur peralatan bayi, peralatan rumah tangga, dan lain-lain Mari kita bahas sesuai pengalaman aku Disclaimer dulu ya, ini berdasarkan pengalaman aku yang udah punya beberapa akun tiktok Dan ada yang random plus ada yang satu niche Mari kita bahas, wajib banget sih disimak buat kalian pemula Yang misal nih akunnya gak maju-maju, gak berkembang-berkembang gitu Ayo kita bahas, jadi aku mau kasih info dulu ya Sebenernya aku tuh punya dua akun Yang pertama itu akun yang ini Ini akun pertama banget aku buat Ada yang CO gak? Ada Ada memang ada yang CO Cuman Memang di akun aku yang ini Tunggu ya Kita close dulu Di akun aku yang ini emang agak sedikit random Tuh ya Agak sedikit random Gimana kemajuannya? Kalau dibilang ada yang CO ada Cuman agak lambat gitu loh Jadi kayak Ada yang CO sih ada Agak lambat aja pergerakannya Gak secepat yang satu niche Atau gak sekenceng yang satu niche ya Jadi kayak aku tuh ada fashion Ada kosmetik Ada unboxing Kemudian ada Apa lagi ya Pokoknya ini scroll ke bawah masih ada Cuman ini agak loading kali ya Nah Saran dari aku nih buat kalian pemula Yang pengen punya akun Lebih dipokusin Mending satu niche Karena kenapa? Karena yang satu niche itu lebih cepat berkembang Dibanding yang random kayak gini Kecuali Kalau kamu udah punya personal branding Yang oke banget di viewers kamu Gitu Tapi kalau buat pemula banget Kayak aku gini ya Dulu kan aku ini termasuk pemula ya Random kayak gini tuh Dia kayak jatuhnya tuh Memperlambat aja gitu Memperlambat Yang check out Kemudian Berkembangnya juga lumayan Lambat Ya Jadi tips dari aku Saran dari aku Kalau misalkan memang mau buka akun Mending Fokus di satu kategori dulu aja Ya Karena kita belum punya personal branding Yang oke banget di viewers Atau di penonton Alias Pemula yang pengen Masih ngejar target gitu ya Buat followers Buat Yang CO Dan lain-lain Ya seperti itu Terus yang kedua Apa Untungnya gitu Kalau misalkan Kalau random itu kan Misalkan serba ada gitu Dibanding dengan yang Cuman kosmetik tok doang Kayak gini Memang serba ada Cuman Algoritma tiktok itu Ngebacanya bingung Di akun kalian tuh bingung gitu Misal Akun tadi Punya aku yang fashion Itu kan Ada peralatan rumah tangga Ada fashion Ada kosmetik juga Terus ada Unboxing Dia bingung Algoritmanya bingung Nge-rekomendasiinnya Di niche mana Kalau belum punya personal branding ya Personal branding tuh Maksudnya kayak Kalian tuh udah dikenal Branding di viewers-viewers Gitu Nah tapi Kalau kayak Satu niche begini Aku sih yang aku rasain ya Komisi super kencang banget Followers juga Dan kayak Perkembangan viewers Juga lumayan oke Ya Jadi kayak lebih fokus Satu niche itu Lebih membantu banget sih Kalau menurut aku Ya Kalian juga bisa rasain Tapi Rasainnya tuh jangan Yang baru juga Sepuluh video Udah kayak Gak ada yang co nih Gak ada yang nonton Tenang aja Konsisten dulu aja Niatin dulu aja Yang kuat Ya Beli sampel Review Beli sampel Review Itu Lama-kelamaan Akun kalian tuh Bakalan tumbuh Followersnya naik Komisinya naik Kemudian Analisanya Nanti kalian bisa lihat Di analisisnya Misalnya nih Pengikut Yang like Tayangan posting Misalnya nyampe Ribuan penonton lah Dan lain-lain Komisi sih udah pasti Ngikutin Kalau video kita Banyak yang nonton Komisi pasti ngikutin Karena dia kayak Orang tertarik CO Orang tertarik CO Gitu Seperti itu ya Jadi buat yang nanya Aku lebih merekomendasikan Kamu untuk fokus Di satu akun Satu niche Atau satu kategori Karena kita termasuk Pemula Yang Istilahnya tuh Belum dikenal Sama sekali Dan Ya orang tuh Gak tau kita Jadi mendingan kita Fokus dulu aja Di satu niche Karena Lebih Perkembangannya Menurut aku Lebih cepat Ya Next lagi Kak kalau udah Misalnya nih Kak kalau udah Terlanjur Campur Di Akunnya Tapi pengen Berubah jadi satu niche Boleh gak boleh Jadi Nanti tuh misalnya nih Kamu akunnya Random Terus Karena followersnya Misalnya udah Terlanjur banyak Misalnya udah seribu Berarti kan udah bisa live ya Mau fokus di satu niche Gimana caranya Kamu tinggal lanjutin aja Upload Kayak misalnya nih Upload Misalnya tadinya fashion Campur Mau jadi kosmetik Terus aja Upload kosmetik-kosmetik Mungkin trafficnya Akan turun Beberapa waktu Tapi nanti bakalan Naik kembali Followersnya juga Bakalan ngikutin-ngikutin Untuk yang Menyukai kosmetik Gitu nanti Ininya bakalan Ngikut juga followersnya Jadi yang udah punya akun Yang followersnya udah Lumayan banyak Kalau misalkan Yang tadinya Akunnya random Tapi pengen Berubah menjadi Satu niche Atau satu kategori Gak masalah Kalian tinggal lanjutin Akun yang lama Tapi Langsung aja Timpa Produk-produk kosmetik Misalnya Kalau mau niche-nya kosmetik Atau misalnya mau niche-nya passion Berarti timpa Video-video fashion Gak masalah Yang dulu gak usah dihapus Udah biarin aja Tapi langsung lanjutin Ke satu niche Terus Fashion 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 Sampai Akhirnya Trafficnya naik kembali Karena pasti beberapa saat Bakalan turun Karena kan tadinya random Jadi kayak Karena tuh tadinya rancu kan Ada peraturan rumah tangga Ada bla 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 Nanti kalau misalkan Kamu ke fashion Tiba-tiba Kalau traffic Turun Gak masalah Nanti juga bakalan naik Dengan sendirinya Tapi kalau tetap naik Yang syukur Alhamdulillah Berarti Masih oke Trafficnya Seperti itu ya Jadi gak usah dihapusin Untuk video-video yang lama Nah itu mungkin Udah terjawab ya Menurut aku Itu mending satu niche aja Jadi buat yang masih bingung Pemula-pemula ya Daripada bingung Misalnya nih Besok review apa Nanti minggu depan Review kemana Gitu ya Fokus aja dari satu niche Dan konsisten Konsisten video Mau lima sehari Mau enam sehari Tujuh sehari Gak masalah Ya Aku berapa nih sehari Aku bisa enam Enam video dalam satu hari Ya tapi ya Kalau gak sempat Kemarin juga cuman satu video Karena kebetulan aku kemarin Lagi sibuk Jadi satu video Yang penting tuh Dalam satu hari Masuk aja satu video Ya seperti itu Oke guys Jadi itu dia ya Info dari aku Untuk yang nanya-nanya Masalah jualan Mendingan Satu produk Atau boleh random Gitu Semoga menjawab Dan buat kalian Jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video So